Sampai sudah sample sudah Hanya punya, moment sample sudah haa Seperti biasa kalau gak ada bonggusan kita kena buat unboxing ada monitor baru ya monitor baru alamak, nampak macam suram sikit dan muka aku nampak macam perang kau dan gamer ini lah sebab sekarang udah petang sekarang jam 6.30 oke, cerita ada begini ya aku cerita cepat-cepat sambil saya unboxing parcel yang setakat bulan September 7 hari bulan setakat 7 September 2021 lah ini parcel yang paling besar yang paling besar yang paling berat kejap aku sampai nak boleh sudah buka dari mana ni sebab sebab sebenarnya benda ni daripada lepas aku tahan dan mau beli tapi time tu aku tiada reason yang cukup kuat untuk aku mau beli ni benar lepas tu tiba-tiba aku ada job job tu dia suruh jaga iklan lepas tu macam tiba-tiba kan terlintas dalam kepala tu eh macam mau beli monitor sebab sambil aku editing boleh aku sambil-sambil jaga iklan so nak payahlah tukar-tukar cap gitu lah lebih kurang ayah bukan lebih kurang minit jadi no need to change the cap jadi kiranya aku boleh lah tengok kiri kanan gitu ya lepas tu sebenarnya cerita ni aku rasa dicua benda yang aku dah lama eh dah lama dah aku impikan dalam 2 bulan kalau boleh tiap hari aku tengok aje berharap harga dia nak beli-beli yang monitor baru fikir sikit tahun lepas tiba-tiba hilang tiba-tiba muncul dapat macam begitu pop pergi buy dekat Shopee harga dia pun murah ia murah pasal-pasal-pasal lama lagi tengok aku bukaan je lah cincay-cincay ah sya Allah tapi punya sebab bubble wrap ni pun tak jenak pun aku lepas tu kan masa aku masa aku apa check Shopee kan aku sampai mau demam jugalah balik-balik aku buka Shopee tengok ih barang ni dah ship out lah dulu lepas tu apa semua lepas tu aku tengok tracking kan dia kata puzzle was ship out lepas tu bila aku tengok kan dekat yang track number checker yang JNT punya lah dia cakap ship out lepas tu dia ship out tu dari gomba lepas tu wih lepas tu lepas tu kan lepas tu kan aku macam tunggu-tunggu-tunggu biasanya ada abang JNT yang akan wasp aku yang barang tu sudah sampai aku boleh tunggu-tunggu boleh tunggu tau-tunggu macam ih belah kan belum lagi terus aku macam tadi terik ke hati macam ih aku turun bawah je lah tau-tau depan pintu rumah ada satu bungkusan besar tenang 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 rebot jawa unboxing kita ni lambat lagi aku ada gunting kecil je memang susah aku aku kena pelan pelan yang bubble wrap ni uang gak lah aku malesnya mau buka slowly but surely ala bubble wrap ni pun bukanlah mahal kalau lebih-lebih lagi lagi pun aku balik sabah lama lagi jebeti kotak dah lah kena jaga kan oke sebelum nampak dia punya kotak aku mau bagi tahu aku beli laptop monitor Acer 23.48 di Shopee Mona Lisa yang berharga RM639 tidak termasuk postage benda ni dari Kelantan bila benda tu dari Kelantan aku rasa memang dalam sehari dua lah sampai tapi aku punyalan sabaran sampai tadi sampai tadi pagi aku cek kan aku tengok benda ni dibentuk bayi bayangkan dari Kelantan jam 7 pagi dia di gom badak jam 8 dibentuk lepas tu jam 2 petang tadi baru dia gerak tau-tau di gom badak lepas tu di gom badak dia ship out lepas tu aku nak tahu jam berapa benda ni sampai tapi yang pasti saya boleh sudah benar oh ini dia punya lapik lah eh aku eh aku bukan beli Acer aku beli MSI lupa lupa yang mula-mula aku belum-mula beli yang Acer 27 inci baru betul yes yes g-dex g-dex iya lah oke oke tadaa thumbnail thumbnail tapi aku gambar kemudian lah ya kita belak aku tidak beli lighting box box 해주 kita seling Bismillahirrahmanirrahim tengok dia tengok funniest suahlah mana ini hello tidak sekarang tidak saya Oh Sumpah je lah Aku ni gelabah Hei Oh by the way, aku beli IPS panel Dia 75Hz Kenapa aku tak beli 144Hz Sebab mahal Aku beli kan panic buying Tau-tau ada job Lepas tu, macam otak tu nak betul Sedangkan, beli-beli Beli monitor, tak masalah baru tu fikir dalam Kurang sejam tu Tau-tau pergi bercit banget Sudah Ibu ramin Ihh susah betul Dah The moment of truth Ihh Okay guys Yang ini dia punya tapak Ihh Ini dia punya manual Dan dia punya kabel HDMI Ini dia punya bau kabel Lepas tu yang ini Dia punya kaki Supaya dia boleh berdiri Tapi Monitor dia ada di bawah Ini Ihh Ihh Jangan beria sangat Sebab Cuma 23.8 Tapi Ada reason lain Kenapa aku beli 23.8 Selain daripada Dia murah Bukan tak mampu beli yang 27 inch tu Yang 27 inch tu pun 75Hz juga Dia brand Acer Kaki dia lawa lah Sebab dia Curve di bawah gitu kan Lagi Apa ya Yang Yang Acer 27 inch tu 700 lebih Sikit lagi lah Haa Mau 800 Yalah memang Bisa 100 pun Cuma Haa Keadaan bilik ni yang Tidak berapa Memberi kerjasama So Bayangkan lah Dia Aku boleh bayang Bener Nanti Benda tu Akan jadi pelik Laptop lagi Imonitor 27 inch tu Aku letak dalam bilik ni Sumpah Bagi aku 10 inch Sedap di mata memandang Haa Haa Okay Aku Brand stop dulu sampai sini Sebab Yang ini Aku mau menikmati Moment-moment Tidak macam Gila bunyi dah Aku Mau Settlekan dulu ni Sebab sekarang keadaan dah berterabur Kotak dah Dengan Bubble wrap dah Lepas tu aku mau pasang dulu Dan set up sikit meja ni Sebab meja ku Bukannya besar pun Dan Dah aku kena Settlekan ni monitor So Aku nak boleh vlogging Sambil Buat kerja yang aku tak pernah buat So Nanti kemudian aku tunjuk lah Haa Ada satu barang yang penting Untuk aku letak monitor ni Jadi Cara pasang dia Cara set up dia Macam monitor Dengan laptop tu Itu kemudian Okay Sabar sabar Kalau ni tak habis lagi Okay Ini tempat Sangkut kaki dah Sini tempat Sambung Dia punya HDMI Air ke apa Yang untuk sambung dekat Anulah Mua PC ataupun laptop Lepas tu Sini Dia punya power lah Lepas tu Haa Dia bezel dah Di bawah je yang tebal Tapi sini bezel less Dan ada yang ni Aku rasa Buka je lah Buka lah Okay itu je Lepas tukaan Haa Ini rupa bawah tapak dia Ini rupa dia punya Apa Kaki Jadi sangkut dia Begitu Tapi risau Sangkut dia Jadi yang bawah ni Dia pusing dia Aku pasti tapak dia ni Memang cukup 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 ah Let's try Dia Dia main pasang ya ni Napa ya Mau screw Apa Macam napa kan Aku angkatnya begini Bener dia kurinan Napa ya Nampai risau Nampakan Haa Tuh Bungnya begitu Apple Sekejap aku letak Okay Haa Lepas tu Monitor ni Dia boleh adjust Haa Atas bawah je Kiri kanan dia tidak dapat Tunggu sampai berpeluh lah Sampai Anu sudah Dah teratur lah muka aku Haa Ada lagi satu benda Lupa Kalau kamu mau beli yang Apa Arm tu Yang mount untuk Monitor Atau kamu mau lekati dinding pun boleh So dia ada screw dah Serius 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 Kalau kamu mau beli lah Nampakan tu Screw dah Ni satu Dua Tiga Dan empat Haa situ lah kamu boleh dekat Dia Aku beli ni Flat monitor Belakang dia pun flat Nak melengkung pun Memang Ya Besa besa je Memang yang Basic Ya Basic Walaupun dia Brand menang lah MSI Tapi salah juga aku Sebab Laptop aku Acer Kalau aku beli monitor Acer yang aku cerita tadi tu Barulah Sejalan Eh Sepadan Haa sepadan Tapi tak apa Aku beli ni emergency Mungkin aku beli Kemudian ini aku jual Okay macam Haa jual lah adik aku Nanti aku beli yang baru Tidak 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 Tidak